Intro Mari kita bersama-sama dalam situasi pandemi COVID-19 ini yang kita tidak tahu kapan akan selesai ini kita jaga kesehatan kita dengan sungguh-sungguh ya tentu kita semua sudah memaklumi bagaimana cara kita untuk menjaga kesehatan kita selanjutnya Bapak-Ibu sekalian tentu Bapak-Ibu sekalian yang hadir di tempat ini saya yakin kita semuanya sudah meyakini betapa vaksin itu sangat penting untuk kita semuanya di tengah era informasi yang sangat terbuka seperti sekarang ini betapa banyak informasi yang beredar yang beredar ada yang pro-kontra tentang vaksin ini nah sehingga kalau kita tidak pilih informasi yang beredar ini maka cenderung kita akan ragu bahkan mungkin tidak mengikuti apa yang disarankan oleh pemerintah kita nah kita di Partai Kadilan Sejahtera terkait dengan vaksinisasi ini sebenarnya ini sudah kita instruksikan kepada seluruh pengurus dan anggota partai untuk melaksanakan vaksinasi ini sejak bulan Maret yang lalu kita arahkan anggota kita untuk ikut vaksin di rumah sakit ataupun di puskesmas terdekat namun karena kondisi yang menyangkut tentang ketersediaan vaksin sehingga sebagian di antara mereka tidak bisa mengikuti vaksin di tempat-tempat yang ditentukan oleh pemerintah tersebut itulah sebabnya pada kesempatan kali ini untuk memfasilitasi agar kegiatan vaksin bagi anggota partai, demikian juga pengurus bahkan untuk masyarakat umum yang bersedia kita laksanakan di tempat kita di DPW PKS Provinsi Nusa Tenggara Barat ini mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Partai Kadilan Sejahtera ini bisa memberikan sumbang sih bagi kita bersama untuk ikut berpartisipasi dalam program pemerintah untuk melaksanakan hal-hal yang terkait dengan perlindungan diri kita masing-masing dan juga melindungi orang terdekat kita dengan mengikuti kegiatan vaksinasi pada kesempatan kali ini dan tentu karena kita sebenarnya punya ruangan di dalam ya ruangan ber-AC tapi setelah dikonsultasikan dengan pihak tenaga kesehatan maka kalau kita kumpul dalam waktu yang lama dan banyak orang tidak direkomendasikan untuk kita menunggu di ruangan ber-AC oleh karena itu mohon maaf bapak-bapak sekalian kalau dalam pelaksanaan vaksinasi ini mungkin kurang nyaman ya ada sebagian mungkin yang kena panas tapi anggap kali ini sebagai kita berjemur sebagai upaya kita untuk meningkatkan imun kita demikian juga mungkin nanti dalam pelaksanaan kegiatan ini ada yang kurang berkenan baik dari pesikap kemudian pelayanan kami tentu dari hati yang paling dalam kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada ibu sekalian dan kita berharap mudah-mudahan nanti pada vaksinasi yang kedua kita bisa perbaiki apa yang kurang dari pelaksanaan kegiatan ini terakhir sebagai sebuah himpan berita bersama bahwa kita bersama-sama menyadari bahwa dari kajian keagamaan insya Allah kita sudah banyak mendengar bahkan MUI sudah meluarkan patwa betapa terkait dengan vaksinasi ini insya Allah halal insya Allah halal ya sehingga kalau ada stigma-stigma diantara kita yang masih saat ini yang mengatakan bahwa vaksin itu gak halal dan berbagai macam hal yang terkait dengan kepercayaan kita sebagai umpama sebagai seorang muslim maka insya Allah MUI sudah meluarkan patwa itu dan mudah-mudahan kita semua sudah merasa nyaman bahwa insya Allah patwa MUI itu akan memberikan kita kebaikan untuk kita semuanya demikian juga dari tinjuan medis juga beberapa dokter bahkan pemerintah kita melalui kita anggaplah dari para medis kita yang tanda kutip mempunyai kapasitas ilmuwan yang bagus dan juga dengan tingkat pemahaman keagamaan yang bagus juga sudah memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada kita semuanya agar di situasi pandemi ini salah satu ihtiar kita untuk melindungi diri kita dan orang terdekat dengan kita adalah sekurang-kurangnya kita mengikuti vaksin ini mohon maaf rupu sekalian vaksin ini bukan berarti kita terhindar dari corona bukan terhindar dari corona tapi dengan vaksin ini insya Allah sebagai ihtiar kita untuk maksimalkan perlindungan ibarat kita vaksin ini seperti helm lah seperti helm apabila seorang pengendara sepeda motor akan menggunakan helm bukan berarti kalau dia menggunakan helm dia tidak ada resiko untuk kecelakaan tapi begitu dia kecelakaan maka insya Allah resiko akan bisa dikurangin dengan dia mempergunakan helm itu sehingga di beberapa kasus kita temukan ada orang yang sudah vaksin tapi kena COVID juga mungkin nanti ada berapa anjuran yang pelaksana dokter salah satunya sebagaimana disampaikan setelah vaksin mungkin kita jangan terlalu banyak beraktifitas yang berlebihan supaya vaksin sudah masuk ke tubuh kita ini mempunyai waktu untuk memperbaiki kita membuat antibody terhadap COVID yang ada di dalam pelindungan COVID itu tadi pikiran juga terkait dengan vaksin ini sekali lagi mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian kita terus menjaga prokes ya dalam kegiatan acara kita ini nanti kalau mungkin setelah acara ada maskernya hilang rusak silahkan nanti berhubung panitia kita siapkan masker agar dalam seluruh kelaksanaan kegiatan kita ini betul-betul melaksanakan protokol kesehatan untuk melindungi kita semuanya sekali lagi terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian untuk mengandiri atau ikut dalam kegiatan acara vaksinasi yang dilaksanakan oleh DPW PKS Profesional Tenggara Barat ini dan mudah-mudahan di masa yang kedatang kita masih bisa bekerjasama dan insya Allah PKS akan memberikan pelayanan kepada masyarakat apapun nanti hal yang terkait dengan kebutuhan dan Ibu sekalian terkait dengan vaksin dan putaran tentang vaksin kesehatan dan sebagainya insya Allah di PKS sudah ada Satgas COVID-19 nanti bisa konsultasi online dan berbagai macam hal yang akan disiapkan oleh panitia sehingga nanti kita harapkan betul-betul acara vaksin kita demikian juga acara-acara selanjutnya nanti dalam berhak untuk perlindungan bagi masyarakat ini betul-betul kita bisa lakukan secara bersama-sama demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini sekali lagi terima kasih atas kalian Bapak Ibu sekalian dan memaham apabila ada tutur kata kami terutama panitia pelaksananya ada yang kurang berkenan kami membuatnya sebesar-besarnya mudah-mudahan Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa memberikan perlindungan kepada kesehatan kesehatan kepada kita dan kita bisa pulih kembali dari pandemi ini dalam keadaan yang sebaik-baiknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas kalian sub indo by broth3rmax